Tapi kalau kita ngelihat di undang-undang PDP itu sebenarnya terminologi yang digunakan bukan bocor tapi adalah kegagalan dalam pendidikan data pribadi. Kalau kita bicara hukum sebenarnya ketika data itu bocor, katakan data dari satu perusahaan bocor. Yang harus bertanggung jawab siapa? Perusahaannya. Karena kan ketika saya memberikan data itu saya memberikan kepada perusahaannya, saya nggak memberikan kepada dirisi IT-nya. Nah, undang-undang PDP ini sebenarnya memberikan fleksibilitas dalam artian dimungkinkan kalau kita memproses data pribadi tanpa persetujuan. Dan pada episode perdana dari mediasi kali ini, kita akan membahas berkaitan soal perlindungan data pribadi. Dan kali ini kita telah menghadirkan nih praktisi dari perlindungan data pribadi yakni adalah Mas Dhani Kobrata, selaku partner KNK Advocat dan juga co-founder dari Asosiasi Praktisi Perlindungan Data Indonesia ya Mas? Apa kabar? Baik. Ini juga saat ini kan masih masa transisi juga turut serta untuk menyuarakan atau kemudian memberikan informasi-informasi soal perlindungan data pribadi ya. Karena seperti kita ketahui bahwa undang-undang nomor 27 tahun 2022 yang diundangkan sekitar bulan Oktober ya Mas ya? Betul. Oktober 2022. Ini baru saja diundangkan dan kita masih berada di masa transisi selama 2 tahun gitu. Dan sembari menunggu aturan turunannya juga gitu kan. Dan kita akan membahasnya nih apa saja seluruh isi dari undang-undang tersebut ya Mas ya. Sebelum kita membahas lebih jauh gitu kan. Kita akan mengetahui dulu nih Mas. Biasanya kan orang mempertanyakan, ah data saya bocor dan lain sebagainya. Sebenarnya yang dimaksud data pribadi dalam undang-undang tersebut itu apa sih Mas? Ataukah hanya sebatas berkaitan soal nama saja atau nomor KTP atau nomor katu keluarga yang biasa disebut-sebut dalam pemberitaan itu data pribadi yang bocor adalah itu-itu saja gitu. Ya, oke. Makasih Mbak Irin. Jadi memang kalau kita bicara mengenai data pribadi ya Mbak Irin memang kadang-kadang suka ada salah kaprah di masyarakat. Bahwa data pribadi itu hanya terbatas kepada data-data yang ada di dokumen-dokumen tertentu saja gitu. Kayak Mbak Irin bilang tadi misalnya KTP atau KK gitu ya. Cuman itu saja. Padahal data pribadi itu kalau kita lihat di undang-undang PDP itu definisinya itu bisa sangat luas. Bisa mencakup data apapun gitu. Data KTP-nya Mbak Irin data pribadi. KK-nya data pribadi. Tapi data pribadi luas daripada itu lagi. Misalnya Mbak Irin pesen makan atau Mbak Irin katakanlah melakukan transaksi jual-beli gitu ya. Baik itu di online atau mungkin nggak online. Histori dari jual-beli atau pembayaran. Pokoknya digital footprint-nya Mbak Irin itu selama itu melekat ke Mbak Irin dan data itu bisa mengidentifikasi Mbak Irin itu juga data pribadi. Jadi luas sekali data pribadi itu gitu. Apapun yang melekat sama kita dan bisa mengidentifikasi kita itu siapa? Data pribadi. Ukuran sepatu Mbak Irin data pribadi gitu misalnya. Mobilnya Mbak Irin ketika nomor pelat itu bisa data pribadi. Jadi luas sekali gitu. Bahkan sejauh rekam medis gitu. Rekam medis tentu saja data pribadi. Jadi yang kemarin juga di dalam RUU Kesehatan yang setelah sudah menjadi Undang-Undang Kesehatan juga di dalam pembahasan berkaitan soal data kesehatan itu. Betul. Data kesehatan itu merupakan data pribadi sehingga perlindungan terhadap rekam medis itu juga akan merujuk kepada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nah tadi berkaitan soal data pribadi berarti juga ada banyak aspek gitu ya yang tidak hanya sebatas nama dan juga nomor KTP saja gitu. Tapi kalau dilihat dari subyek dari Undang-Undang ini tuh siapa saja sih Mas yang kemudian terlibat dalam subyek hukum. Subyeknya. Oke. Jadi sebenarnya salah satu tujuan dari Undang-Undang Data Pribadi itu adalah pertama tentu saja memberikan perlindungan kepada individu-individu, kepada masyarakat. Kepada saya gitu ya. Mbak Irin sebagai warga negara ketika data pribadinya itu diproses oleh perusahaan. Jadi siapa saja subyeknya ya tentu saja yang dirindungi adalah kita, masyarakat, individu, dan yang mungkin akan memiliki kewajiban adalah perusahaan, bukan hanya perusahaan, tapi juga lembaga publik itu juga harus tunduk sama Undang-Undang PDP. Jadi pemerintahan pun ketika mereka memproses data pribadi kita, mereka harus tunduk sama Undang-Undang PDP. Perusahaan juga seperti itu. Oke. Jadi ada data yang kita berikan, mungkin bisa ke korporasi atau ke pemerintah, itu juga yang terlibat dalam pemprosesan data pribadi tersebut ya. Betul. Mereka harus tunduk. Tunduk pada Undang-Undang PDP baru ini. Tapi kita sering mendengar berita-berita berkaitan soal, ada kebocoran data, gitu kan. Terus pasti dengan adanya berita tersebut, menjadi kadang ketakutan tersendiri bagi masyarakat, gitu kan. Tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kebocoran data itu? Kebocoran data itu mungkin kalau kita melihat dari makna dari kebocoran itu kan seolah-olah hanya ketika data itu keluar ke pihak yang seharusnya tidak bisa mendapatkan akses terhadap data tersebut. Jadi bocor, makanya kita bilangnya bocor. Tapi kalau kita melihat di Undang-Undang PDP itu sebenarnya terminologi yang digunakan bukan bocor, Baririn, tapi adalah kegagalan dalam pelindungan data pribadi. Nah, apa itu? Bisa bocor, satu. Kedua, ketika datanya katakanlah dihapus orang. Itu juga dianggap sebagai kegagalan dalam melindungi data pribadi. Terus misalnya datanya diubah. Misalnya tiba-tiba datanya Baririn di perusahaan, gitu ya. Diubah namanya jadi sembarangan atau berikut dengan data karal-karal tidak sesuai fakta. Itu juga artinya sudah terjadi data itu sudah kompromis, gitu. Ada yang mengakses dan ada yang mengubah. Nah, itu juga sebenarnya sudah terjadi kegagalan pelindungan data pribadi. Jadi, bukan hanya kebocoran nih, Mbak, yang harus diperhatikan. Tapi juga bentuk-bentuk kegagalan lain. Seperti data dihapus, data diubah, gitu. Itu juga bisa merupakan bentuk kegagalan data pribadi. Oke, sebagai seorang individu, gitu kan. Kadang kita kan dimintai, karena sekarang sudah banyak adanya kebocoran data, dan lain sebagainya, gitu kan. Kadang sebagai seorang individu, kadang mulai merasa takut untuk mengurikan data, gitu kan. Apakah data ini nanti akan benar-benar difungsikan secara baik? Atau justru nanti disalahgunakan, gitu kan. Nah, sebagai seorang individu yang memiliki data, gitu kan. Dan mungkin juga tidak begitu mengetahui berkaitan soal IT, gitu. Seperti apa, proses kerjanya, gitu kan, Mas. Nah, itu bagaimana sarannya, gitu, untuk melindungi data kita ketika kita akan memberikan data-data kita kepada orang lain, ataupun perusahaan, atau bisa saja pemerintah, gitu. Jadi, gini, Mbak. Memang sekarang yang namanya data pribadi, apalagi di era sekarang, gitu ya, teknologi yang kita gunakan banyak, gitu ya. Ada yang, nggak tahu, mungkin Mbak Ririn punya aplikasi transportasi, aplikasi e-commerce. Apa aja udah ada, gitu ya. Aplikasi untuk bayar-bayar, ya kan. Transfer-transfer. Transfer-transfer. Semuanya itu kan terekam, kan, Mbak. Mbak Ririn beli apa kemarin, harganya berapa, diantar kemana, gitu. Itu semua data pribadinya Mbak Ririn yang ada, yang kalau kita gabungkan semuanya itu, lengkap, gitu, profilnya Mbak Ririn. Mungkin bisa ketahuan, misalnya Mbak Ririn tuh suka makan apa, ternyata. Dan mesen makanan jam berapa, gitu. Nah, itu kan data-data yang banyak sekali dalam jumlahnya, gitu. Nah, sekarang dengan banyaknya teknologi tersebut dan banyaknya data kita yang kita kasih, gitu ya, kepada perusahaan-perusahaan itu, artinya kita harus lebih aware, gitu. Nggak mungkin dong kita nggak menggunakan teknologi sama sekali, supaya data kita nggak bocor, kan nggak mungkin. Kita akan tetap menggunakan itu. Tapi yang harus kita perhatikan adalah ketika kita menyerahkan data pribadi, siapapun pihak yang meminta itu, kita harus lebih hati-hati. Ini pihak yang meminta data pribadi kita ini legitimate nggak, gitu. Apakah sembarangan orang, atau mungkin suatu perusahaan yang memang sudah dikenal, mungkin praktek pelindungan data pribadi di perusahaan tersebut udah bagus, gitu. Jadi, memang konversinya sih susah, gitu, kalau kita bilang tipsnya apa. Yang paling penting menurut saya adalah sekarang kita harus aware aja. Ketika kita mau share data, ini siapa nih yang... Akan menerima data kita, gitu. Kalau kita nggak tahu pihaknya, gitu ya, ya kita jarang kasih. Tapi sesimpul kayak, tadi saya pindah TPS, gitu, Kak. Terus pihak dari KPPS itu meminta KTP saya, gitu, saya yang... Dikasih nggak ya? Pikir dua kali, gitu ya. Iya, harus dipikir dua kali. Buat apa, gitu, KTP saya di... Apakah benar-benar perlu atau enggak, gitu. Terus gimana perlindungannya, gitu. Kalau kita benar-benar mau protektif, kita mau benar-benar teliti ini buat apa, gitu. Tapi memang gini, Mbak Rind, kenyataannya adalah Undang-Undang PDP itu kan baru ada, kapan sih? 2022. Iya, kan? Artinya kita baru mengenal mengenai konsep penerbangan data pribadi, privasi itu, ya baru dua tahun yang lalu, lah. Jadi, jangan berharap tiba-tiba terus di Indonesia semuanya sudah dipeduli... Langsung terproteksi, gitu, ya. ...peduli privasi. Ya, kita expect ya mungkin petugas KPPS di tempatnya Mbak Rind, mungkin nggak tahu Undang-Undang itu. Jadi, dia minta KTP, ya, karena dia ngerasa dia perlu aspek penerbangan data pribadi yang mungkin belum terpikirkan oleh mereka, gitu. Ya, ini kenyataannya, sih, kalau misalnya. Sekaligus untuk kemudian juga, dengan lahirnya Undang-Undang itu nggak sekaligus untuk mengedukasi masyarakat, ya. Mengedukasi. Terutama, saya kira, dalam konteks yang berada tadi adalah pemerintah, gitu ya. Harus ada SOP tertentu bagaimana mereka mengumpulkan data pribadi, bagaimana mereka meminta data pribadi dari masyarakat, gitu. Oh, oke. Tapi kalau seandainya pemerintah sendiri, lah, mereka ingin menggunakan data kita, apakah juga ada semacam mungkin agreement, gitu, yang sebenarnya harus dibuat dengan pribadi masyarakat, gitu? Jadi, gini, untuk siapapun, gitu, pemerintah atau perusahaan untuk memproses data pribadi itu tidak harus meminta persetujuan. Oke. Baririn. Kalau dulu kan kita selalu bilang, oh, data pribadi saya diambil, saya nggak setuju, gitu, gitu. Nah, Undang-Undang PDP ini sebenarnya memberikan fleksibilitas. Dalam artian, dimungkinkan kalau kita memproses data pribadi tanpa persetujuan. Misalnya pemerintah, gitu ya. Mereka memproses data pribadi, katakanlah, sensus, data sensus, gitu. Perlu nggak sih mereka minta persetujuan? Kalau saya kira, nggak. Kenapa? Karena kalau misalnya kita minta persetujuan, ada yang nggak ngasih, orang ini nggak ke sensus, dong. Sedangkan, pemerintah, gitu, punya kewajiban untuk melakukan sensus yang berdasarkan Undang-Undang itu harus dilakukan. Jadi, ketika itu salah satunya, ketika itu merupakan salah satu kewajiban hukum berdasarkan Undang-Undang, itu kita bisa proses tanpa harus ada persetujuan. Sama kayak misalnya penjahat, gitu ya. Kita lagi menyelidiki penjahat, kan kita pasti ada data pribadi yang nama, orang ini di mana. Masa kita minta persetujuan dulu penjahat. Ke orang yang ini. Mungkin. Mungkin. Mungkin belum tertanggup, gitu ya. Polisi punya kemenangan berdasarkan hukum untuk melakukan itu. Tapi menarik berkata soal agreement tadi ya, Mas. Kadang kalau kita masih balik lagi untuk mendownload aplikasi, sebenarnya sebelum kita melakukan persetujuan, ada beberapa klausul yang harus kita persetujui, gitu kan. Nah, kadang tuh kita lalai untuk membaca itu. Tapi seberapa penting sih, Mas, kita harus membaca dan juga mengetahui isi detail dari agreement yang disajikan dari aplikasi tersebut. Biasanya kan itu ada di privacy policy, kebijakan privasi, gitu kalau bahasa Indonesia. Nah, kebijakan privasi itu merupakan salah satu upaya sebenarnya dari perusahaan agar mereka transparan kepada pemilik data pribadi. Artinya pemilik data pribadi tahu, ini data saya mau digunakan buat apa aja. Nah, sekarang pertanyaannya dibalik, gitu. Baririn, concern nggak sih datanya ketika dikasih ke perusahaan tertentu, data saya itu mau digunakan buat apa ya? Nah, saya kira mungkin banyak orang juga nggak concern. Makanya kita yes-yes aja, gitu kan. Setuju, nggak pernah kita baca juga. Tapi ada beberapa yang punya concern, gitu. Wah, jadinya data saya mau dipakai buat ini, itu, ini, itu, gitu kan. Nah, mereka melihat, gitu, privacy policy. Jadi, kalau memang kita concern, gitu ya, dengan digunakan buat apa data kita, data kita digunakan oleh siapa, saya sarankan, ya bacalah privacy policy-nya, karena di situ harusnya sudah lengkap disebutkan bagaimana pemrosesinya dan tujuannya apa aja. Selain individu, juga ada badan hukum ke korporasi yang kemudian bersinggungan juga dengan perusahaan pribadi ini, gitu kan, Mas. Nah, seberapa penting sebuah korporasi ini kemudian concern dengan perlindungan data? Seberapa penting sebuah korporasi concern dengan perlindungan data? Maksudnya gimana, Mariana? Seberapa penting, gitu kan. Concern? Ya, concernnya perusahaan terhadap perlindungan data. Oke. Saya kira perusahaan harus concern. Harus sangat concern, gitu, dengan perlindungan data. Karena ada beberapa alasan. Pertama, sekarang itu kan masyarakat itu sudah mulai aware dengan privasi. Banyak orang ya kalau datanya bocor, mereka marah-marah kan. Artinya kan memang mereka merasa penting nih, kerahasiaan datanya. Nah, ketika ada satu perusahaan yang tidak amanah dalam menjaga data pribadi, tentu saja kita sebagai konsumen akan merasa bahwa ternyata perusahaan ini nggak komit nih untuk menjaga data pribadi. Ada perusahaan B yang menawarkan produk yang sama, ternyata lebih komit. Dari sisi bisnis kan artinya konsumen pun akan memilih perusahaan yang lebih menjaga data pribadi. Itu pertama. Kedua, alasan hukumnya, Baririn. Kenapa? Karena sekarang pelindungan data pribadi dalam suatu perusahaan itu bukan hanya kebijakan perusahaan, perusahaan mau atau nggak, tapi merupakan suatu kewajiban yang diamankan oleh undang-undang. Kalau misalnya perusahaan tidak comply, tidak patuh dengan undang-undang itu, artinya apa? Akan ada sanksi kan? Bisa sanksi administratif, mungkin bisa digugat sama pemilik data pribadi, atau mungkin di undang-undang PDP sendiri juga mengatur mengenai sanksi pidana. Jadi itu semua harus dipertimbangkan oleh perusahaan. Jangan sampai, oh nggak lah data pribadi nanti. Nanti bisa ada masalah hukum kalau misalnya kita nggak memperhatikan data pribadi dari sekarang. Oke, mantap. Bagaimana nih Mas untuk kemudian langkah-langkah yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk menuju pada perlindungan data pribadi yang efektif dan juga efisien? Saya kira buat perusahaan sekarang masih dikasih waktu ya, sampai Oktober. Oh, dalam masa transisi. Masih dalam masa transisi kan. Kita jadi transisinya itu kan dari Oktober 2022, 22, 2 tahun sampai Oktober 2024. Bah, bareng sama ini dong besok, pelantikan presiden. Nggak, mungkin. Bareng sama presiden kan artinya. Berarti presiden baru, pelindungan data pribadi juga harus baru nih. Nah, masih punya waktu sebenarnya. Berapa bulan ini untuk mulai bersiap-siap gitu, Mbak. Mereka harus mulai bertanya nih sekarang. Di dalam perusahaan, saya itu udah komplai belum ya dengan undang-undang PDP gitu ya. Sejauh mana perusahaan saya komplai dengan undang-undang pelindungan data pribadi. Jadi, kalau misalnya belum, nah apa yang harus saya lakukan gitu ya. Pelindungan data pribadi yang harus saya terapkan di perusahaan itu seperti apa. Jadi, mulai sekarang, mungkin saya nggak akan ke technicality apa yang harus dilakukan, tapi harus hadir dulu bahwa ada kebutuhan agar perusahaan itu komplai dengan undang-undang PDP dan melakukan sesuatu. Biasanya kan perusahaan punya tim tuh di dalam strukturnya, Mbak. Misalnya punya legalnya, Mbak, punya orang IT-nya, orang bisnisnya. Nah, mungkin bisa dimulai dari situ. Apa yang mesti kita lakukan nih? Nah, dari situ baru ada step-step technical yang mesti mungkin dilakukan oleh suatu perusahaan tersebut. Tapi sejauh ini dari Mas Dhani sendiri melihat, sudah banyak perusahaan kan yang kemudian konsum dengan pelindungan data pribadi di Indonesia? Banyak, banyak sekali gitu perusahaan karena juga deadline dua tahun itu akan segera habis gitu ya di Oktober. Itu banyak perusahaan sekarang, perusahaan-perusahaan besar yang memproses data pribadi, mereka udah mulai nih compliance programnya. Mereka udah membentuk tim gitu ya, atau mungkin mereka bisa menggunakan jasa konsultan gitu ya. Banyak lah, tapi banyak di, terutama di Jakarta. Nah, ini sayangnya juga nih Mbak Maririn, sayangnya isu pelindungan data pribadi itu, kesadaran untuk komple itu masih, kalau menurut saya gitu ya. Masih berada di Jabodetabek ini. Masih di Jabodetabek ini gitu. Gimana dengan perusahaan-perusahaan di kota-kota besar lain, misalnya di Surabaya. Tapi kalau kota-kota besar seperti Sungabaya yang kemudian jadi kota industri juga, Makassar mungkin. Makassar. Saya kira gaungnya belum sampai ke sana, Mbak. Gaungnya masih belum sampai di sana. Jadi masih sangat terpusat di Jakarta. Nah, harapan kita tentu saja Undang-Undang PDP ini tidak berlaku di Jakarta aja, tapi kan satu Indonesia. Dan semua perusahaan itu bisa mulai mematuhi Undang-Undang PDP dimanapun mereka berada di Indonesia. Sehingga masyarakat dimanapun, bukan hanya masyarakat di Jakarta, juga mendapatkan perlindungan data pribadi itu. Mas, tapi perusahaan-perusahaan yang seperti apa sih yang kemudian juga harus melakukan konsen terhadap pelindungan data pribadi? Apakah harus perusahaan yang kemudian levelnya sudah multinasional, atau justru perusahaan-perusahaan yang sekecil UMKM juga harus sudah mulai konsen pada pelindungan data pribadi? Siapa yang harus konsen? Pertama, mungkin kita bisa balik lagi ke definisi data pribadi, karena kan Undang-Undang Data Pribadi itu berlaku terhadap penggunaan atau pemrosesan data pribadi. Data pribadi itu apa ya? Data individual, saya ada, data kolega-kolega yang barilin, teman-teman yang barilin, semuanya gitu. Nah, selama suatu perusahaan itu memproses data pribadi, maka dia harus komplain dengan Undang-Undang Pribadi Data Pribadi. Baik itu data karyawan, data konsumen, gitu ya. Nah, memang jadi pertanyaan sebenarnya, UKM ini gimana? Mereka juga memproses data pribadi. Maksudnya, saya mesti kayak perusahaan BD. Tentu saja juga ada alokasi dana yang harus disiapkan gitu ya. Ada komitmen resourcenya juga dari sisi pembiayaan, dari sisi orangnya, siapa nih gitu ya, yang harus ini. Nah, memang ini salah satu topik yang menarik sebenarnya, barilin, karena di beberapa negara itu misalnya ada pengecolian misalnya untuk UMKM, tentu yang mereka memproses data pribadi kurang dari berapa jumlahnya, mereka nggak harus komplain. Tapi di Indonesia, secara teori, kalau kita lihat di Undang-Undang, ya, semuanya harus komplain selama mereka memproses data pribadi. Tapi kalau kita berbicara, mungkin dari 5 tahun kebelakang lah, gitu. Ada beberapa pemberitaan yang berkaitan soal kebocoran data yang kemudian dialami oleh beberapa perusahaan. Cukup besar, gitu kan. Nah, bagaimana perusahaan kemudian menyikapi, gitu, jika terjadi kebocoran data, atau tadi istilahnya adalah kegagalan dalam penggunaan data. Oke, ada beberapa hal sebenarnya, barilin. Kalau kita lihat di Undang-Undang, tentu saja ada kewajiban untuk memberitahukan kepada regulator, kepada pemerintah yang dalam hal ini harusnya nanti diwakili oleh dewa, apa namanya, lembaga pengawas, gitu ya. Dan juga harus ada pemberitahuan kepada pemilik data pribadi. Nah, saya nggak tahu. Mungkin kalau barilin pernah punya pengalaman, pernah nggak sih dapet email data pribadinya bocor dari salah satu platform yang digunakan barilin, gitu, misalnya. Sejakannya ya? Saya pernah. Oh, pernah. Tapi ini karena... Mungkin kalau dapat beritahuan, kalau lagi maintenance aja sih, Mas, kalau ada kebocoran data, aku belum pernah. Ya, berarti alhamdulillah ya, berarti. Berarti... Mudah-mudahan seperti itu. Tapi gini, itu biasanya dilakukan oleh perusahaan luar. Karena mereka udah duluan punya Undang-Undangnya dan prakteknya juga udah lebih established, gitu ya. Nah, Indonesia ini kan baru. Karena itu harus ada itu, harus ada pemberitahuan kepada pemilik data pribadi. Mas tadi, menyinggung berkaitan soal praktek di luar sendiri. Apa yang kemudian bisa kita pelajari dan juga mungkin bisa kita terapkan sebagai implementasi dari Undang-Undang kita jika kita belajar dari pelaksanaan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi di luar? Dari sisi mana nih, Ma? Dari sisi perusahaan. Perusahaan. Terus apa yang harus dilakukan, gitu ya. Sekiranya tadi yang saya sampaikan, perusahaan harus mulai bersiap-siap, gitu ya. Ini nyambung juga mungkin dengan data pribadi, dengan kebocoran tadi atau kegagalan dalam pendidikan data pribadi itu. Atau mungkin korporasi yang memiliki singgungan data yang mungkin bisa ditransfer ke luar negeri, gitu. Ada beberapa hal sebenarnya. Pertama, yang penting saya kira pertama adalah awareness dari karyawan-karyawannya dulu. Gitu ya. Karyawan-karyawannya aware nggak? Jangan hanya nanti misalnya hanya direkturnya aja atau manajemennya aja yang tahu data pribadi. Tapi yang di bawah-bawah nggak tahu. Sedangkan yang handle data pribadi ini kan kan nggak ada yang di bawah-bawah, nih. Kayak misalnya perusahaan, FMCG, gitu. Karena ada kan sales-nya, teller-nya, mereka yang ini data pribadi. Justru berhadapan sama masyarakatnya, ya? Iya. Mereka yang langsung mendapatkan data pribadi dari masyarakat. Nah, ini mereka aware nggak? Nah, itu pertama. Awareness di perusahaan, gitu. Kedua, ya mungkin baru kita bicara apakah ada SOP tertentu atau peraturan perusahaan tertentu terkait dengan data pribadi yang berlaku pada perusahaan tersebut. Jadi ada guidance juga buat karyawan untuk melindungi data pribadi dalam perusahaan tersebut, gitu. Mas, tapi kalau seandainya terjadi kebocoran data, gitu, dalam perusahaan, apakah yang kemudian akan mempunyai peluang lebih besar kemudian bertanggung jawab pada kebocoran data tersebut adalah divisi IT yang kemudian bersinggungan langsung dengan data-data tersebut atau seperti apa? Kalau kita bicara hukum, sebenarnya ketika data itu bocor, gitu ya. Katakan data dari satu perusahaan bocor. Yang harus bertanggung jawab siapa? Perusahaannya. Karena kan ketika saya memberikan data itu, saya memberikan kepada perusahaannya. Saya nggak memberikan kepada divisi IT-nya. Perusahaanlah yang menunggaskan divisi IT untuk membantu pemprosesan datanya, gitu. Jadi, ya secara hukum juga yang bertanggung jawab seharusnya adalah perusahaan, gitu. Karena ya merekalah yang dipercayakan untuk memegang data pribadi. Tetapi, Mbak Rilin, tidak menutup kemungkinan karyawannya pun bisa dianggap bersalah. Ada contoh, Mas, yang kemudian ternyata justru karyawannya yang bersalah dalam pemprosesan data, gitu, yang kemudian diproses susun. Ada, tapi mungkin saya nggak bisa sebutkan perusahaan dan kasusnya, gitu ya. Tapi ada seorang karyawan, dia membuka data pribadi salah satu konsumennya. Terus dipublish di sosial media. Nah, terus dikomplain sama orang ini. Kenapa data pribadi saya bocor? Kenapa data? Didoxing, sebenarnya. Didoxing, gitu ya. Perusahaannya ini, lalu melakukan investigasi. Dicek ternyata, oh ada satu karyawan nih. Yang ternyata memang menyalahgunakan data orang lain. Didoxing karena ada alasan personal atau apapun. Nah, itu karena dia juga melanggar SOP-nya perusahaan, gitu ya. Itu bisa karyawan inilah yang dianggap bersalah dan bertanggung jawab. Perusahaannya nggak. Tapi kalau kebocoran itu terjadi karena memang perusahaannya nggak siap, nggak ada SOP-nya, sistem pendidangannya nggak bagus, maka kemungkinan besar ya perusahaannya yang akan bertanggung jawab. Tapi tadi menarik, Mas. Bagaimana bisa, WES, bagaimana bisa seseorang tadi kemudian tahu kalau seandainya kebocoran data itu berasal dari sebuah perusahaan X? Kalau yang saya sebutkan tadi, karena didoxing di internet. Jadi didoxing itu kayak, ini sih ini, alamat di sini, orangnya begini, nomor telepon begini. Ya, tahu lah pasti kan. Apalagi kalau misalnya dia public figure. Cuman memang kalau untuk kita sehari-hari nih, Baririn kan tadi bilang, Alhamdulillah data saya nggak bocor. Tahu, Baririn. Oh gitu ya? Bisa aja mungkin udah bocor, tapi Baririn nggak tahu. Iya kan? Karena kan, ya apalagi kalau kita ngomongin Indonesia, nggak semua kebocoran itu dinotifikasi ke kita. Nggak seperti praktek-praktek di luar negeri. Makanya ada aplikasi mungkin Baririn nanti bisa cek, ada aplikasi yang bisa ngecek data pribadi kita bocor nggak. Masukin namanya nanti. Nanti kasih tau ya. Atau bisa kemudian juga di-share? Saya lupa namanya. Tapi itu ada, jadi nanti bisa di-check apakah data pribadi kita bocor atau nggak. Nah kalau seandainya kemudian data pribadi saya bocor, apa yang kemudian harus saya lakukan? Sebenarnya gini, kalau misalnya di luar negeri gitu ya, yang mengambil peran aktif itu biasanya lemaganya. Lemaganya pengawasnya terjadi kebocoran. Menjauhkan investigasi kebocorannya ini salah siapa. Apakah benar salah perusahaannya karena perusahaannya nggak siap dan lain-lain. Atau memang bisa aja kadang-kadang kita ngomongin cybercrime gitu ya, kejahatan cyber itu kan selalu berkembang cepat. Bisa aja perusahaan kita udah ready, apa semuanya udah siap. Ternyata tetap aja bisa dibobol. Nah itu akan dinilai juga tuh untuk menentukan kesalahan suatu perusahaan baririn gitu. Jadi ya dilihat dari situ juga gitu. Tadi Mas Dany sempat menyinggung soal lembaga gitu kan. Dan lembaga, namanya lembaga perlindungan data pribadi. Betul, lembaga pengawas. Lembaga pengawas data pribadi gitu. Ini juga amanat dari undang-undang gitu kan. Nah nantinya kewenangan dari lembaga ini seperti apa sih? Lembaga ini cukup besar kewenangannya terkait dengan data pribadi gitu ya. Jadi saya kira mungkin dari A sampai Z gitu ya. Mereka dibentuk, nanti mungkin mereka bisa mengeluarkan guidelines gitu ya mengenai data pribadi. Mereka bisa mungkin mengeluarkan peraturan turunan gitu ya. Mereka bisa membantu menyelesaikan dispute atau sengketa terkait data pribadi. Mereka bisa melakukan pemeriksaan, investigasi kalau terjadi pelanggaran. Sampai dengan mereka lah nanti yang bisa memberikan sanksi. Dan juga ada sanksi. Tambahan ya di undang-undang ini berkaitan saat korporasi sendiri yang... Betul. Ada sanksi pidana gitu ya. Sanksi pidana. Kalau itu ke orang, bisanya 10 tahun misalnya gitu ya. Tapi kalau misalnya ke korporasi, dikalikan 10. Sorry. Pidana penjara nggak kena korporasi, tapi denda pidana itu dikalikan 10. Jadi kalau misalnya 10 miliar, dikalikan 10-100 miliar. 10 dari pendapatan, apa sebut ya? 10, ini kita ngomongin denda pidananya. Oh oke. Denda pidana itu biasanya angkanya gitu, misalnya 6 miliar atau 5 miliar. Nah kalau korporasi yang melakukan, dikalikan 10. Kalau yang persenan-persenan yang Baririn bilang itu, dari mana-dari mana itu, itu adalah denda administratif Baririn. Oh oke. Nah kalau kita ngomongin pidana kan yang kasih dendakan nanti melalui proses pidana kan. Pidana. Polisi. Penuntutan. 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 Terus ke pengadilan dan lain-lain. Kalau ini, misalnya kan oleh lembaga pengawas. Oh lembaga tadi ya? Yang 2% dari total revenue, total pendapatan perusahaan. Menarik. Jadi cukup harus berhati-hati dan juga mulai mempersiapkan diri ya di korporasi dan juga pemerintah. Nah terakhir nih mas, tips bagi masyarakat Indonesia berkaitan soal untuk melindungi diri, berkaitan soal data pribadi ke depan. Oke. Nah untuk masyarakat Indonesia gitu ya, pertama ketahui lah bahwa dengan adanya undang-undang perlindungan pribadi ini, data pribadi kita dilindungi. Artinya sekarang gak bisa lagi tuh data kita digunakan sembarangan atau diproses untuk tujuan-tujuan yang kita tidak ketahui. Kita punya hak-hak berdasarkan undang-undang perlindungan pribadi. Jadi kalau misalnya nanti mungkin ada bapak ibu yang ngerasa, waduh data pribadi saya disalahgunakan, tapi saya gak tahu mesti ngapain. Nah jangan gitu, karena kita ada undang-undangnya, kita bisa mengajukan upaya-upaya hukum gitu ya, kalau misalnya memang kita merasa data pribadi kita dilindungi, itu pertama. Kedua, supaya data pribadi kita tidak disalahgunakan, tadi saya sampaikan kita mesti aware nih sekarang, kita mesti hati-hati data pribadi yang kita share itu, kita share ke siapa. Jelas juga, karena kan sekarang banyak banget tuh yang penipuan-penipuan kan ya Mbak Rindin ya, kadang kayak tiba-tiba ada undangan masuk ke pernikahan, misalnya ada mantannya, wah ini mantan saya udah tahu, udah emosinya, udah emosi diklik ternyata pencurian data pribadi gitu kan, nah itu mesti hati-hati gitu loh. Jadi kalau yang tidak jelas-tidak jelas, sumbernya dari mana, sebaiknya jangan diabaikan aja gitu. Ya tentunya dengan hadirnya undang-undang, pelindungan data pribadi ini justru ingin melindungi kita gitu kan, jangan takut berkaitan soal hadirnya ini, justru nanti awas-was, bagaimana data pribadi, justru ini adalah hadir untuk melindungi data-data pribadi kita supaya tidak ada danya kecurangan, kebocoran data dan lain sebagainya. Terima kasih banyak Mas Dhani, sudah hadir di Mediasi Bisnis Indonesia, kita akan ngobrol-ngobrol lagi lain kali di keempatan yang lebih baik lagi. Terima kasih Mas Dhani, sama-sama Mbak Rindin. Dan itulah tadi Mediasi bersama dengan Mas Dhani membahas soal pelindungan data pribadi. Sampai jumpa di Mediasi episode berikutnya, bye!